The function they serve is so we can pick up things Selamat datang di WatchMojo Dan hari ini kita menghitung mundur Pilihan kami untuk 10 misteri yang belum terpecahkan tentang tubuh manusia This 2000 year old medical mystery may be worth solving after all Di daftar ini kita akan melihat misteri bawaan manusia yang paling membingungkan Baik dari anatomi dan atribut yang belum dijelaskan oleh para ilmuwan Apa misteri medis favoritmu? Pastikan untuk berbagi dengan kami di komentar Nomor 10, Menguap Tahu kan kalau menguap itu mendular? Kamu akan berpikir para ilmuwan sudah memecahkan misteri ini berabad-abad lalu Menguap bisa menyebar melalui menonton video dan terjadi di berbagai spesies Namun teka-teki tetap belum terpecahkan Beberapa berspekulasi bahwa menguap membantu menyeimbangkan suhu otak kita Teori lain menunjukkan menguap membangunkan tubuh dengan merangsang detak jantung kita Dan otot-otot di mata kita Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kelelahan dan kebosanan menyebabkan napas dangkal Jadi menguap adalah cara cerdas tubuh kita untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen Sementara sains tidak dapat sepenuhnya menjelaskan prosesnya Kita tahu bahwa ini menandakan bahwa mungkin sudah waktunya untuk tidur siang Nomor sembilan, tangan dominan Dari menggunakan sumpit hingga memilih meja di sekolah Tangan dominan kita memainkan peran yang cukup besar dalam hidup kita Sementara sebagian besar orang tidak kidal Sekitar sepersepuluh dari dunia adalah kidal Namun para ilmu tidak yakin apa yang menentukan apakah seorang akan menjadi kidal atau kanan Namun lingkungan kita mungkin ada hubungannya dengan itu Dengan kata lain, mungkin ada lebih banyak kidal alami di dunia daripada yang kita sadari Mereka baru saja dikondisikan sebaliknya oleh figur otoritas yang melarang menulis dengan tangan kiri Tentu saja ada orang ambidextrus langka yang bisa menggunakan kedua tangan sebagai dominan Mereka adalah yang beruntung Nomor lapan, appendix Lama dipandang sebagai gangguan daripada kebutuhan Tujuan appendix cukup membingungkan Lagipula banyak orang yang menghilangkan appendix mereka sendiri tanpa konsekuensi besar yang bertahan lama Selainnya luka baru Sementara ahli biologi tidak begitu yakin mengapa kita mempunyai appendix Beberapa kemungkinan telah muncul dari penelitian dan hipotesis Beberapa ilmuwan percaya bahwa organ tersebut mungkin benar-benar membantu melatih sistem kekebalan tubuh Tapi mungkin teori yang paling menjanjikan adalah bahwa appendix mengakomodasi bakteri baik Yang membantu kita menjarna Yang benar-benar kita ketahui adalah bahwa meskipun appendix kecil itu penuh dengan banyak misteri Nomor 7, Sidik Jari Sidik Jari kami adalah salah satu fitur paling unik yang kita miliki Bahkan kembar identik dan kembar tiga pun tidak punya pola lingkaran, putaran, dan garis yang sama Berkat properti uniknya yang luar biasa Sidik Jari ini memainkan peran penting dalam praktik identifikasi dan penyelesaian kejahatan Terlepas dari pentingnya mereka untuk sistem peradilan Dan juga handphone kami Nggak ada yang benar-benar tahu mengapa kita punya sidik jari Beberapa ilmuwan percaya bahwa sidik jari mempengaruhi sentuhan kita Namun yang lain percaya bahwa mereka bertindak sebagai perisai pertahanan Tetap aja nggak dapat disangka mereka berguna dalam banyak aspek kehidupan modern Nomor 6, Payudara Seperti sesama Mamalia Manusia menggunakan payudara untuk memberi makan anak-anak mereka Namun payudara manusia berbeda Karena mereka cenderung bentuknya bengkak Para ilmuwan tidak yakin mengapa manusia secara konsisten memiliki payudara yang lebih besar Beberapa ahli biologi evolusi berpikir bahwa mereka mungkin berperan dalam menarik pasangan Namun mengingat berbagai macam selera yang ada dalam hal tipe tubuh Ini bukan teori yang diterima secara universal Hipotesis lain yang dipopularkan oleh jurnalis Florence Williams Berspekulasi bahwa payudara yang lebih besar dapat memudahkan laktasi dan menambah lemak pada asi Terlepas dari obsesi aneh masyarakat dengan payudara Mereka masih menyimpan banyak misteri Nomor 5, Golongan Darah Golongan darah seseorang sangat penting dalam banyak konteks yang berbeda Seperti prosedur medis Terlebih lagi, golongan darah dapat menjadi faktor masalah kesehatan jangka panjang Seperti kehilangan ingatan dan kanker perut Sementara para ilmuwan percaya bahwa setiap golongan darah secara unik diperlengkapi untuk melawan penyakit yang berbeda Nggak ada yang benar-benar tahu mengapa Ada kemungkinan bahwa nenek moing kita mengembangkan antigen yang berbeda berdasarkan infeksi yang paling umum di tempat mereka tinggal Dan evolusi mengurus sisanya Tapi itu hanya satu hipotesi saja Dan ada orang percaya bahwa beda golongan darah itu mempengaruhi kepribadian kita Meskipun fenomena golongan darah tetap menjadi misteri Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengetahui tipe kamu Nomor 4, Mikroba Taukah kamu bahwa sekitar 1 hingga 3 persen dari berat badan kamu adalah terdiri dari Mikroba? Rata-rata daging manusia menjadi tuan rumah permanen bagi sekitar 100 triliun dari Mikroba Kita tahu bahwa banyak dari organisme ini membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan melawan infeksi, menyembuhkan luka, dan meningkatkan kesehatan usus Namun ada beberapa yang ada tanpa alasan yang jelas ada di situ Mudah-mudahan suatu hari kita akan mengetahui apa yang dilakukan para makhluk kecil ini Tapi sementara itu kita akan terus membiarkan mereka bergaul di sini Karena tidak ada pilihan juga sih Nomor 3, Misteri Gen Sebagai manusia, kita memiliki sekitar 20 ribu gen yang membentuk kita seadadanya sekarang Terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah blok bangunan literal dari tubuh kita, kita tidak mengerti apa yang banyak dari mereka lakukan Yang kita ketahui tentang mereka adalah mereka mengekspresikan sejumlah protein Tapi para ilmuwan percaya bahwa banyak gen yang kurang dipelajari mungkin terkait dengan penyakit tertentu Sayangnya kita mungkin tidak akan mengetahui apa tujuan mereka semua dalam waktu dekat Karena pendanaan penelitian seringkali sulit didapat Jadi sepertinya kita harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan jawaban Nomor 2, Tidur dan Mimpi Para ahli mengatakan bahwa kita harus tidur rata-rata 7 hingga 9 jam setiap malam Meskipun mendedikasikan sekitar sepertiga hidup kita untuk aktivitas itu, kita tidak sepenuhnya yakin mengapa tidur begitu penting Para ilmuwan punya beberapa teori, mulai dari pelestarian energi hingga restorasi untuk perlindungan terhadap predator nocturnal Tentu saja ketika kita tidur, kita sering bermimpi Beberapa peneliti percaya bahwa ini adalah cara untuk memilah-milah pengalaman kita sehari-hari Namun yang lain berpikir itu tidak istimewa Kita mungkin tidak tahu tujuan pasti dari tidur dan juga mimpi Dan terus menikmatinya Sebelum kita ukap pilihan pertama, berikut beberapa honorable mention Merona malu Ilmuwan tidak tahu mengapa malu atau cemas membuat kita menjadi merah Bersin matahari Bersin karena matahari masih menjadi sebuah misteri Efek placebo Otak kuat kita bisa menipu kita, terkadang menjadi lebih baik Reseptor rasa di jantung dan paru-paru Masih belum ada kejelasan tentang mengapa organ ini bisa menyelaraskan dengan bahan kimia Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami Dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi Nomor satu, kesadaran Otak manusia mengandung triliunan koneksi saraf Dan mereka tidak pernah berhenti memukau dan membingungkan kami Pikiran kita dapat merenungkan tidak hanya keberadaan kita Tapi juga keberadaan bintang, alam, dan juga langit Kesadaran memungkinkan kita untuk mencipta dan menghancurkan juga Terkadang kita membutuhkan waktu 20 menit untuk memutuskan apa yang ingin kita makan untuk makan malam Bahkan bisa menyimpan salinan kecil dari peristiwa kehidupan kita Ada banyak hal yang tidak kita ketahui seputar souvenir mental ini Dan bagaimana kita mengalami kesadaran secara lebih luas Dan meskipun proses ini mungkin menjadi kunci untuk memahami tempat kita di alam semesta Sepertinya kita tidak akan memecahkan kasus ini dalam waktu dekat Ini adalah masalah yang paling susah di sains dan filosofi Kita tidak akan menunggu untuk mencoba selesai malam Tapi saya pikir kita akan mencoba selesai Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami Terima kasih telah menonton!